Pemerintah Kabupaten Pinrang bersama unsur Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dan unsur aparatur sipil negara atau ASN menggelar upacara peringatan Hari Bela Negara dirangkaikan dengan upacara Hari Kesadaran Nasional. Kamis, tanggal 19 Desember tahun 2019 di halaman kantor Bupati Pinrang. Kepala Kepolisian Resort Pinrang AKBP Bambang Suharyono kali ini didaulat selaku inspektur upacara yang akan dirangkaikan dengan apel gelar Pasukan Operasi Lilin tahun 2019. Dalam sambutan yang dibacakan oleh inspektur upacara, Presiden Republik Indonesia mengingatkan kembali akan pentingnya nilai luhur Bela Negara. Yang paling utama, tetaplah sumber daya manusia yang unggul demi kemajuan bangsa Indonesia. Tanpa sikap dan perilaku Bela Negara, maka pengelolaan negara kita yang besar dan luas dengan sumber daya alamnya yang melimpa tak akan mencapai keadilan dan kemakmuran yang dicita-citakan oleh seluruh penduduk bangsa. Maka jelaslah bahwa penanaman nilai-nilai dasar Bela Negara harus dilakukan secara terus-menerus kepada seluruh komponen masyarakat dari beragam profesi tanpa memandang usia, suku, dan agama. Presiden Joko Widodo kembali mengutip pernyataan Presiden Pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno yang mengungkapkan bahwa perang modern bukan sekedar perang militer namun mencakup seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, peran masyarakat secara menyeluruh sangat dibutuhkan demi terwujudnya bangsa yang kuat dan berdaulat. Sementara itu, dalam sambutan yang juga dibacakan oleh Inspektur Upacara, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Idam Aziz dalam mensukseskan operasi lilin tahun 2019, Polri menerjunkan lebih dari 100 ribu personil untuk mengamankan objek-objek vital dan tempat ibadah perayaan Natal dan Tahun Baru. Fokus pengamanan adalah 61.308 objek di seluruh Indonesia, baik gereja, tempat wisata, pusat perbelanjaan, objek perayaan Tahun Baru, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara. Menandai dimulainya operasi lilin 2019, dilakukan penyematan pita oleh Bupati Pindrang Irwan Hamid kepada perwakilan personil Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan yang akan terjun langsung untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru.